Intro Banjir bandang yang menimpa warga desa Patika lain kecamatan hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menyisakan duka, khususnya bagi 4 kepala keluarga Dusun Mandila yang menghuni 4 rumah di Lereng Meratus kini hilang tertimbun longsor. Salah satunya adalah Lia 6 tahun, bocah perempuan asli Meratus kini hidup sebatang kara. Bapaknya Yansah 35 tahun ditemukan tewas pasca longsor menerjang. Sedangkan ibunya Yanti 30 tahun dan kakaknya Doni 8 tahun hingga saat ini masih hilang sejak kejadian. Sementara adik bungsunya Yanda 3 tahun ditemukan tewas. Lia menjadi satu-satunya anggota keluarga korban yang selamat saat kejadian. Kini Lia diasuh sementara oleh tantenya bernama Tri dan tinggal di sebuah gubuk di tengah ladang di Dusun Cabai Patika lain. Menurut Fitri Mas Lupah, relawan dari ebutah komuniti yang menemui Lia dan tantenya, kondisi mereka saat ini sehat meski masih terlihat trauma. Bahkan ketika digendong, ia yang terlihat pemalu berusaha berinteraksi. Hingga saat ini keberadaan mereka luput dari perhatian, karena usai kejadian langsung menyelamatkan diri dari lokasi banjir bandang dan longsor. Sedangkan akses menuju ke Dusun Mandila ini begitu sulit ditembus karena harus berjalan kaki selama 2 jam. Akibatnya donasi kemanusiaan tidak sampai kepada mereka. Namun warga Dayak Meratus ini tidak sedikit pun mengeluh. Mereka tetap tegar menghadapi beban hidup dengan memanfaatkan alam yang ada. Sudah 2 pekan, Lia hidup bersama tante dan kakeknya di tengah ladang di Dusun Cabai ini. Menuju ke sini relatif lebih mudah karena aksesnya bisa naik mobil dan pondokannya berada di pinggiran jalan. Sedangkan tempat tinggal Lia sebelumnya di Dusun Mandila kini hanya tersisa sebuah rumah. Setelah 3 rumah dan 1 balai adat hilang di Sapulongsor. Dari Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tim Liputan, Karsel Satunet.